Intro Ya selamat bertemu kembali kita kawan di channel Surya Miratop Bagaimana kabar anda semua pada hari ini Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan kelimpahan rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan Nah kawan pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah video tutorial Mengenai cara instalasi printer Canon IP2770 Karena ini masih available Bisa untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows 11 Secara garis besar caranya adalah sama Nah bagaimana Langkah demi langkah untuk menginstall printer Canon IP2770 Yuk kita simak video kita berikutnya Baik kawan Dan untuk langkah yang pertama Sebelum kita menginstall dari driver printer Sebaiknya kita harus mengambil masternya dulu Master drivernya Nah bagaimana cara untuk mengambil masternya Untuk mengambil drivernya dari website Caranya adalah seperti ini Jadi kita masuk dulu Ke Browser anda Bisa Dari Chrome, dari Mozilla, ataupun dari Opera Ketikan saja di address barnya itu Driver Printer Canon 2770 Driver printer Canon 2770 Nah Di sini Di halaman pencarian ini Mulai dari atas Hingga ke bawah Anda bisa melihat Di sini Di sini ditunjukkan Mengenai tempatnya Driver printer Canon IP2770 Ini ada beberapa tempat Kita mengambil Nya dari situs resminya saja Dari Canon Indonesia Jadi ID.canon Kesini ya Nah Kesini Di sini Di sini ada dukungan Strip Bixma IP2770 Garis miring IP2772 Canon Indonesia Nah ini di klik saja Nanti kita akan diarahkan ke Website resminya Canon Nah ini seperti ini Yang perlu diperhatikan adalah Di sini Di sini tertera sistem operasi Atau bisa dibilang Operating system dari Windows yang Anda pakai Jadi Anda memakai Windows yang Tipe berapa Mulai dari Windows 7 Sampai Windows 11 Yang sekarang terbaru Ini di sini Terdeteksi sebagai Windows 10 Dalam kurung X64 Berarti ini Windows 10 64 bit Nah jangan terpaku pada ini Ini harus Dicocokkan dengan Windows Anda Anda menggunakan Windows Windows yang Tipe berapa Misalkan Di sini Pak saya menggunakan Windows 11 Di sini Di sini ada Windows 11 Yang menjadi catatan Untuk driver ini Itu Dari Windows 11 Sampai Windows 10 7 Itu drivernya Sama Jadi Menempati satu folder Coba nanti kita lihat Ini sekarang saya coba Klik Windows 11 Di sini Windows 11 Kemudian ini Bahasanya Pakai ini saja Bahasa Inggris Kemudian cari Nah ini ketemu di sini Nah di sini tertera Untuk Oh ini Ini untuk Windows 11 Pakai yang atas Ya Dan untuk Windows 10 Sampai Windows 7 Itu pemakai yang ini Jadi serinya Jadi serinya Versi 5.56A Ini Untuk Windows 10 Sampai Windows 7 Kemudian Windows 11 Menggunakan Versi 2.56C Seandainya Saya ini Mengambil yang Windows 11 Ini yang atas ya Atau Windows 10 Terserah Anda menggunakan Windows Yang tipe apa Ini harus cocok Saya coba Klik Pakai ini saja Windows 11 Nah di sini Nah Walaupun Ngeklik yang atas tadi Ini di sini Tertera bahwa Operating system ini Support Mulai dari Windows XP Sampai Windows 11 Jadi artinya Kita Mengunduh yang Versi 2.56C Itu Bisa untuk Mulai Windows 7 Sampai Windows 11 Jadi tidak usah Terpaku pada Pilihannya tadi Kalau sudah Kita Klik Di bagian Unduh Ini di sini Klik Nah nanti proses Download Akan berjalan Ini di pojok bawah Nah Sekarang Untuk proses Download Sudah selesai Ini Anda untuk Melihat File Ada di mana Untuk unduhannya Tadi Bisa Dilihat Di Browsernya Tadi Klik Titik 3 Di Kanan Atas Kemudian Cek unduhan Nah Ini ada Di sini Ini file Yang Barusan Di Unduh Ini driver Untuk Printer Canon IP2770 Mulai Dari Windows 7 Sampai Windows 11 Kalau Sudah Kita Dapatkan Master Driver Seperti ini Kita Langsung Jalankan Saja File Cukup Klik Yang ini Yang X Di bagian Atas Ini Klik Saja Sambil Sambil Ditunggu Dia Jalan Nah Nanti Akan Muncul Seperti Ini Do you Want to Allow Following The Program For Ano Publisher Nah Ini Diberitahu Bahwa Apakah Kamu Akan Menjalankan Tekan Saja Yes Ini Proses Proses Untuk Instalasi Sedang Berjalan Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Klik Saja Bagian Next Disini Ada Pilihan Place of Residence Ini Bisa Dipilih Paling Atas Tidak Apa Atau Paling Bawah Atau Pilih Asia Atau Eropa Ini Bebas Mau Pilih Yang Mana Saya Coba Pilih Pake Yang Atas Saja Saya Next Kemudian Pilih Yes Nah Disini Proses Instalasi Akan Berjalan Setelah Proses Instalasi Tadi Berjalan Nah Disini Ada Pemberitahuan Untuk Disini Tertulis Connect Kabel Jadi Nah Ini Prosedurnya Connect The Printer And The Computer Using The USB Cable And Turn On The Printer Jadi Tadi Pada Saat Menginstal Program Pastikan Komputer Itu Telah Tertancap Dengan Printer Tapi Posisikan Dulu Printer Kondisi Mati Jangan Sampai Dinyalakan Nah Nanti Pada Saat Pemberitahuan Di Tengah Tengah Instalasi Ini Akan Diberitahu Untuk Menyalakan Printer Kalau Sudah Dinyalakan Nanti Prosesnya Akan Berlanjut Dan Sehingga Ini Akan Mendeteksi Yang Kedua Please Wait For Wait Until The Printer Is Detected Jadi Menunggu Sebentar Untuk Komputer Atau Laptop Itu Mendeteksi Printer IP 2770 Yang Anda Install Kalau Sudah Ikuti Saja Sampai Habis Kemudian Finish Dan Proses Instalasi Sudah Selesai Seperti Itu Ini Berhubung Printer Di Tempat Saya Tidak Tertancap Ini Saya Cancel Saja Caranya Seperti Itu Atau Nanti Ditancapkan Printer Itu Posisi Akhir Disini Bilangnya Printer Driver Has Not Been Install Ya Disini Klik Saja Finish Nah Caranya Seperti Itu Untuk Download Dan Cara Instalasinya Baik Kawan Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Cara Instal Printer Canon IP2770 Apabila Anda Mengalami Kendala Dengan Proses Instalasi Dari Printer Canon IP2770 Bisa Memberikan Komentar Di Kolom Komentar Di Bawah Video Yang Telah Disediakan Oke Kawan Sampai Bertemu Kembali Kita Di Video Selanjutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Anda Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!